PENEMUAN PALING MENGERIKAN Video ini sejenak dan tekan tombol subscribe jika belum dan tekan jempol ke atas jika Anda suka, oke? Nomor 9 Para arkeolog telah menemukan puluhan kerangka di sekitar Etina. Hal ini telah diakini menjadi kuburan massal berabad-abad tahun yang lalu. Yang lebih mengerikan, kerangka ini telah terbelenggu dengan tangan yang diikat ke atas. Menurut penelitian, kerangka ini merupakan kerangka 80 budak yang telah dieksekusi. Ngeri ya guys? Nomor 8 26 April 1986, kebakaran nuklir telah terjadi di Chernobyl. Petugas berusaha keras agar dapat menghilangkan jejak dari kebakaran. Polisi pun terus menyelidiki, hingga mereka menemukan masa radioaktif yang sangat intens dengan ukuran ratusan ton, yang disebut kaki gajah di ruang bawah tanah. Masa ini mengandung 10.000 retrogen per jam, hingga dapat membunuh siapa saja yang mendekatinya. Nomor 7 Pada tahun 1985 telah ditemukan mumi anak suku Incai yang telah meninggal sekitar 500 tahun yang lalu. Mereka akan tinggal di pedesaan selama satu tahun sebelum dibius dan dibunuh. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam makam mereka untuk dikebumikan. Banyak mumi anak kecil yang mengalami patah tulang. Hal ini mungkin dikarenakan mereka telah dipukuli sebelum dibunuh. Keluarga ini tidak memperhatikan barang-barang mereka yang hilang. Mulai dari emas, pakaian, dan barang-barang berharga lainnya. Melainkan mereka telah memperhatikan jejak kaki dari almari anak mereka yang mengarah ke loteng. Dengan seketika mereka menelpon polisi. Dan yang sangat mengejutkan, mereka telah menemukan seorang pria yang tinggal di loteng mereka tanpa sepengetahuannya. Nomor 5 Di Inggris telah ditemukan potongan kaki yang muncul di pasir. Sangat aneh ya guys. Karena sekian banyak kaki yang ditemukan di pantai ini adalah kaki kanan. Dan bahkan setiap kaki selalu ditemukan dengan sepatu termodern yang masih melekat. Sampai saat ini tidak diketahui dari mana asal mula kaki ini. Nomor 4 Pada tahun 2003, seorang pustakawan New Mexico telah menemukan obat penyakit cacar di buku perpustakaan. Sehingga para dokter telah memberikan vaksinasi untuk anak-anak. Sang pustakawan juga menemukan amplop kuning yang telah ditulis oleh Dr. Kelly. Sayangnya pustakawan ini enggan membuka amplop ini karena dikhawatirkan menular. Nomor 3 September 2009, sebuah keluarga telah pindah ke rumah barunya yang mereka anggap lebih sempurna untuk keluarganya. Ternyata sangat mengejutkan. Karena mereka telah mendapati banyak sekali ular di halaman dan di rumahnya. Mereka terus mendengar suara merayap di rumahnya. Hingga sang pemilik yang hamil takut dan keguguran karena sering terkejut. Hingga akhirnya mereka meninggalkan rumah itu saat bayinya berusia 3 bulan. Nomor 2 Seorang ahli kimia telah menemukan sebuah mumi di bulletin The Institute Egyptian. Saat dibuka, mumi itu telah memakai selimut wool putih dengan bau busuk yang sangat kuat. Setelah diperiksa, mumi ini mengandung zat netron, resin hancur dan kapur. Dan setelah diuji lebih lanjut, pria ini berusia 23 tahun dengan tangan dan kaki yang diikat. Nomor 1 Saat kru bekerja untuk membangun rumah Wisconsin berusia 100 tahun, mereka menemukan tengkorak manusia yang sangat mengerikan. Yang lebih mengejutkan, ternyata rumah ini dulunya adalah sisa-sisa pemakaman yang telah dijual dan dibuat sebuah rumah. Sangat mengerikan ya guys. Nah, itulah 9 penemuan paling mengerikan yang pernah ada. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton.